Sidang IGD Ari Astina alias jering SID terkait kasus pengancaman melalui media elektronik terhadap Adam Denny berlanjut. Sebelum menjalani sidang, jering sempat memberi membantahan bahwa dirinya tak pernah ingin bunuh diri, karena kasus yang menjeratnya. Namun meskipun begitu, jering tak membantah bahwa saat menjalani kasus ini, dirinya sempat merasakan depresi. Saat ditegaskan terkait dengan dirinya sempat ingin bunuh diri, jering tegas dan tenang mengungkapkan bahwa tuduhan tersebut dilebih-lebihkan. Diketahui, kabar jering SID ingin bunuh diri ini beredar ketika Adam Denny sempat mengungkapkan bahwa dirinya iba kepada jering SID. Saat itu ia menduga jering SID ingin bunuh diri, ucapannya ini bahkan bisa dibuktikan olehnya karena ia memiliki sebuah video jering yang didalamnya ada bekas tali di bagian lehernya. Saya jadi, apa nih, diurut kami kan terlalu-lalu muslim, jadi ya secara gak langsung saya ikut sholat dari, karena rutin 5 kali sehari. Ya namanya, namanya orang-orang kena kasus kan, karena orang-orang kena kasus bermasalah pasti ada kayak yang namanya depresi. Belum disering, ini gimana bih, dinalanan tetap, karena apa maksudnya? Belum bisa, karena belum bisa masukin pitar. Lirik banyak Lirik banyak Lirik banyak Terus Banyak bergaul dengan teman-teman baru Soalnya dari Waktu ditahannya kasus pertama Itu saya sudah bikin 12 lagu Jadi nanti sebebas dari kasus ini Mau melanjutkan lagi proyek itu Direkam 12 lagu Jadi itu tidak kebanyakan stok Kalau boleh pacaran Liriknya soal apa nih? Tentang tangan istri Tentang hitam putih dunia Indonesia Tentang keadilan Tentang kemanusiaan